Hal-hal simpel yang mungkin harus kita lakukan untuk merawat gigi kita Supaya kita nggak perlu ke dokter gigi saat normal, corona, atau mungkin puasa gitu dok ya Serta minum konsumsi soft drink, itu yang harus dikurangi Jadi bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh aja Tapi harus dikurangi Banyak air putih, sayur, dan buah Tadi fungsinya adalah untuk air liur ya, produksi air liur yang banyak ya Yang harus dihindari, selain soda dok Selain yang berbau soda, soft drink Alkohol mungkin dok? Atau rokok mungkin? Atau Oke, selamat malam dan hari ini kita live Instagram Halo Vincent Ching He, halo Ayi Chuan Sik Halo Teddy Propnek, Joy Zemira Kita akan ayo mengobrol tentang kesehatan gigi saat corona dan juga puasa Oke, selamat malam dok Dua dokter, couple dokter kita Welcome back to Ayu Mengobrol tentang kesehatan gigi ya Kita bahasnya dua ya Saat corona dan juga puasa Dok sehat dok? Dokter semuanya sehat? Sehat sehat Baik baik semua sehat Kita mau kenalin ya Ini adalah DRG atau dokter gigi Samuel Wijaya Kusuma Prayitno Dan juga dokter gigi Elsa belakangnya siapa? Elsa Di mana? Ya aku ingatnya Lukman Tononya Bener Nah itu adalah Ini mereka sepasang soal mitri adalah Dokter gigi semua Dari Dentin Klinik ya Kliniknya ada di Surabaya Timur Di Raya Kenjerat Biar teman-teman semuanya yang Ngikutin live Instagram tau Dokter gigi Samuel Wijaya Kusuma Prayitno Lebih di bidang apa giginya? Spesialisnya? Sorry Saya sih di bidang konservasi gigi Ya lebih ke arah perawatan saluran akar Estetik Kalau dokter gigi Elsa? Saya lebih ke spesialis ortodonsi Jadi kayak merapikan gigi Mempercantik gigi ya Gigi saya bisa dirapikan dok Ini lihat nih Gak rata Regulasi apa sih yang sudah berlaku Di kedokteran gigi Khususnya Di klinik gigi Kedokteran gigi Apa sih yang udah terjadi? Mungkin Kita gak usah bahas perasaan dokter ya Mungkin udah Carut-marut semua ini perasaan kita Jadi Yang terjadi Selama Corona Dari kapan? Dari satu bulan yang lalu? Kira-kira Kedokteran gigi bisa sharing dikit Dokter kita semua Oke Jadi intinya sebenarnya gini Karena adanya Wabah pandemi Corona ini Jadi Dari pengurus besar Persatuan dokter gigi Indonesia Itu Sejak tanggal 17 Maret kemarin Itu di Jakarta Dia sudah Sudah mengeluarkan Surat keputusan Yang benar-benar Menghimbau kepada seluruh dokter gigi Untuk membatasi Kegiatan praktek Dan hanya Benar-benar melayani pasien Dengan keadaan Kasus-kasus Emergensi Itu Surat Tanggal 17 Maret ya Itu yang dari Persatuan dokter gigi Indonesia Yang pengurus besar yang di Jakarta Sedangkan yang dari Surabaya Surat Edaran yang resminya Itu tanggal 2 April Jadi benar-benar Dari PDGI Surabaya Persatuan dokter gigi Indonesia Yang di Surabaya Itu benar-benar Suratnya sudah keluar Dan itu mengimbau Bahwa sama isinya Dokter gigi Untuk membatasi Praktek Dokter gigi Putus 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 Jadi Kalau yang dari Surabaya Itu pertanggal 2 April kemarin Itu Sudah resmi Keluar Isinya sama Juga himbawan Untuk membatasi Kegiatan praktek Terutama Kasus-kasus Yang estetik Yang memang Tidak membutuhkan Emergensi Itu benar-benar Harus semua ditunda Dan kita hanya Boleh melayani Kasus-kasus Yang Emergensi Jadi Jadi Ranahnya dokter Elsa Yang pasti Sudah ditunda dulu Karena kan Lebih ke Orto Perawatan Ini Sorry Lebih ke Cantikan gigi Sebenarnya kita bilang Oke Larangan Atau himbawan Sebetulnya Berupa Himbawan Jadi Himbawan Bahwa Untuk Tidak Melakukan Praktek Kegiatan Praktek Kedokteran gigi Kecuali Kasusnya Benar-benar Emergensi Oke Karena kan Sebagai masyarakat awam Kita kan Masih gak tau Teman-teman semuanya Yang ikutin live Instagram ini Boleh tinggalin Komen pertanyaan Nanti akan kita jawab Nanti Akan Kita kasih tau Siapa yang dapet giveaway Nanti akan Dihubungi tim dari Jantin Karena namanya Akan kestor ke Gantin Halo Pak Wimpi Semuanya yang baru join Oke Dok Sebagai orang awam nih Kita pengen tau Batasannya 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 Yang urgen Yang urgensi Dan tidak Oke Kapan saya Sampai pergi Di saat corona ini Banyaknya yang gitu dok Oke Jadi kasus Itu yang dapat Ditangani Itu benar-benar Kasus yang emergensi Contohnya adalah Salah satunya Jadi gigi yang Patah Atau gigi yang Retak Atau pecah Oke Itu bisa Itu bisa kita tangani Lalu Ada juga Gigi yang Terlepas Dari soketnya Karena kecelakaan Atau karena Benturan yang keras Oke 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 Istilahnya kita sebut Dengan avulsi Itu bisa kita tangani Lalu Juga ada Gusi yang berdarah Yang tidak dapat berhenti Itu juga boleh Itu termasuk Kasus-kasus yang Emergensi Oke Lalu Gigi lubang Gigi lubang Kalau memang Lubangnya itu Menimbulkan Nyeri Nyeri Nah itu juga Nyeri yang memang Tidak bisa ditahan Itu boleh Itu bisa Itu juga Oke Lalu ada Infeksi Ada gigi Busi Itu juga boleh Itu bisa kita tangani Lalu tadi Yang sudah disebutkan Nyeri gigi yang tidak tertahankan Jadi karena giginya lubang Atau mungkin lubangnya sudah terlalu dalam Tidak di syarafnya Sehingga menimbulkan sakit Yang terdahankan Sampai cokot-cokot Kadang sampai pusing Sakit kepala Nah itu bisa Itu emergensi termasuk Jadi bisa kita tangani Lalu ada juga Nyeri gigi Yang disertai Dengan adanya Pembengkaan Ada nanah Dan juga ada Sampai demam Sampai sakit Kadang kan sakit gigi Bisa sampai gitu ya Panas dingin gitu Badannya Nah itu juga bisa Itu boleh ditangani Juga satu lagi Ini Berkaitan dengan orto Jadi dokter Elsa pun juga Sebetulnya ada emergensinya Tapi khusus Boleh Jadi khusus untuk Kawat gigi Yang terlepas Jadi kadang kawatnya Itu melukai gusi Atau melukai pipi Nah itu bisa Itu boleh ditangani Kalau dibiarkan Tunda terlama kan Juga sakit Mengganggu Jadi itu boleh Selain itu Biasanya disarankan sih Konsultasi lebih Lebih Dulu Lebih jelas Apakah memang bisa ditunda Atau Boleh dilakukan perawatan Oke Jadi intinya Kalau misalnya Tidak mengganggu Tidak perlu ke dokter dulu Mungkin Kalau banyak mitos Di kumur air garam Jangan Bercanda Jadi konsultasi dulu ya dok Ke dokter gigi Langganan Atau kepercayaan Anda ya Jadi konsultasi dulu Oke Prosedurnya untuk konsultasi dok Nanti bisa di Mungkin bisa disieringkan ke kita Prosedurnya seperti apa Ini Mungkin capirik berbeda ya Tapi kita coba Secara pandangan umum Dokter gigi sudara Halo Welcome Jadi intinya Sebetulnya Kalau memang Mau konsultasi Ini Yang saya Bersanyakan Konsultasi itu Maksudnya Kita konsultasi Secara online By phone Atau Datang ke klinik Maksudnya Untuk pemeriksaan Karena kan Kita kan gak boleh ke klinik dulu dok Harus ini dulu kan Harus Harus Online dulu ya Sepertinya ya Harus Kalau gitu gini Kalau memang ada Suatu keluhan Jadi memang disarankan Untuk konsultasi terlebih dahulu Itu bisa hubungi kita Lewat WA Ataupun nanti bisa DM juga Di Instagram Pasti nanti akan ada yang follow up Nah dari situ nanti Kita akan tanyakan Keluhan-keluhannya Serta nanti kita akan Kasih petunjuk-petunjuk Untuk Membantu proses Diagnosanya Jadi harus foto Dari sudut pertentu Atau mungkin pencahayaannya Harus Seperti apa Dan juga nanti foto Kalau bisa harus dibantu Dengan orang lain Tidak boleh Foto selfie Seperti itu Jadi nanti akan ada Prosedur-prosedurnya Dimana Bisa konsultasi Secara online Baru dari situ Nanti kita bisa dapatkan Suatu diagnosa Sementara Karena memang kan Dilakukan pemeriksaan Secara langsung ya Jadi diagnosanya Hanya sementara Nah dari situ Baru kita nanti Tentukan Apakah Perawatannya Memang masih bisa ditunda Mungkin hanya bisa kita Perni medikasi Mungkin kita kasih resep obat Atau memang Kasusnya termasuk Kasus-kasus Emergensi Yang harus Segera Iya Betul Jadi untuk prosedurnya Intinya Teman-teman bisa kontak Ke dokter gigi Kepercayaan teman-teman Semuanya Ke dentin klinik juga boleh Ke dokter gigi manapun Pasti Prosedurnya Kurang lebih 11,5-12 Hampir sama lah ya Oke Dok Kalau memang harus di tangan Nih Ini yang kekhawatiran kita kan Sekarang kalau masalah gigi Kita bersentuhan fisik Takutnya Terus Dokternya berapa meter Dengan jarak kita Hanya berapa senti Kadang gitu kan Nah Prosedurnya Sebagai dokter Dan di ikatan dokter gigi ini Prosedurnya apa saja dok Kalau di klinik kita datang Mungkin sebagai pasien Harus bagaimana Sebagai dokter Dan kliniknya Harus bagaimana Standarnya Prosedurnya Jadi Seperti yang tadi Kalau seumpama setelah Kita konsultasi Ternyata memang Kasusnya termasuk Kasus emergensi Dan memang memerlukan Tindakan langsung Jadi memerlukan Perawatan langsung Jadi yang wajib Dilakukan pasien Itu dari awal Adalah Kita appointment dulu Kita bikin janji Appointment dulu Pasti ya Karena semua Untuk Perlu persiapan Jadi perlu persiapan Dan Nanti setelah Pasien dapat jadwal Nah itu nanti Pasien bisa datang ke klinik Sesuai dengan jadwal Yang sudah Ditentukan Dan Nanti akan ada Step by step Prosedur yang harus Dilakukan Yang pertama Contohnya Bisa dari awal Harus cuci tangan dulu Di depan Lalu pasien juga harus Dudu Normal ya dok Ya Sorry dok Sekat mungkin Boleh munduran dikit Agak Agak feedback dikit Dari tadi Kayaknya Sepertinya ya Coba kita tes Feedback Kalau gak jaman Oke Jadi prosedurnya normal Harus cuci tangan dulu Bersedia untuk Perusukan pengecekan Suhu badan Terus nanti Harus mengisi formulir Dan memberitahukan Apabila pernah mengalami Kejala-kejala Batu Pilek Ataupun Normal ya dok Oke Tesak nafas selama Dua minggu terakhir ini Lalu ketika Sudah mulai Masuk ke ruang Praktek Selalu duduk Itu juga Wajib untuk Berkumur dengan Hidrogen paroxet Atau povidon iodine Itu betadine kumur lah Gampangannya Itu selama Satu menit Serta juga Pasien itu wajib Memati petunjuk-petunjuk Khusus nanti Yang akan diberikan oleh Dokter Oke Jadi Kumur steril dulu juga ya Itu pasti bisa Mematikan kuman ya dok Kalau misalnya kita carrier Terus ada kuman Paling gak Bisa Untuk Mengurangi Yang mulut ya Daerah mulut khususnya ya dok Yang mungkin Daerah ini ya Kalau yang di dalam Gak tau mati atau gak Oke Setelah itu dok As pasien Kita Kesana harus Bawa apa aja dok Karena kalau Biasanya kan normal Bawa diri Bawa uang dok Sekarang kan beda lagi Masi dok Kalau untuk pasien sih Sebenarnya tidak ada Yang khusus Yang harus disiapkan Yang paling penting Intinya ya Kalau sekarang Pergi kemana-mana Kan memang wajib ya Pakai masker Masker Bawa hand sanitizer Sementara itu Ya dok terus Oke Nanti kalau Memakai hand sanitizer itu Coba kita sediakan Ada Ada ya dok ya Ada Di ruang prakteknya juga ada Jadi Bisa Untuk digunakan Untuk pasien Memang Oke Jadi Pasien tadi Stop sampai Kumur Betadin ya dok ya Kumur betadin ya Benar ya Kumur betadin Setelah itu langsung Di kursinya Oke Kalau kita ngomong Oke dok Saya udah menjalani Protokoler dengan Sangat ketat nih dok Saya udah menjalani Protokoler dengan Sangat ketat Nah Dari segi Dari segi Kliniknya dok Kalau dari Segi kliniknya Apa saja Standarnya Yang harus dilakukan Dan Disiapkan Untuk Memeriksa Jadi Kalau dari segi klinik Kita memang Yang pertama Harus melakukan Pelayanan ya Emergensi Sesuai dengan Kebutuhan pasien Yang pertama Lalu juga Kita harus Diwajibkan Melakukan Suatu Disinfeksi Pada lingkungan kerja Pada lingkungan kerja Itu apa Berarti pada Seluruh Seluruh Ruangan Seluruh Aspek yang ada Di Klinik Yaitu Termasuk ke Ruang tunggu pasien Bagang pintu Terus kursi Lalu dental unitnya Pun juga Itu semua Berserta alat Labur Kayak Handpiece Itu Mesin-mesinnya Semua juga itu Wajib untuk Dibersihkan Jadi seluruh Seluruh Disinfeksi Seluruh Lingkungan kerja Itu yang pertama Setelah itu Kita Sebagai dokter Sebagai perawat Sebagai Ini juga Wajib Menggunakan Alat perlindungan diri Itu sesuai Standar yang berlaku Kalau di klinik Gigi Di poligigi Itu adalah Alat perlindungan diri Yang Menggunakan Standar Level 3 Oke Apa aja dok Standar level 3 Itu apa Standar level 3 Itu Adalah standar Yang tertinggi Dimana Itu Sesuai dengan Tindakan operatif Ataupun Apapun Pokoknya Level 3 Itu yang paling tinggi Yang wajib Dipakai Itu adalah Alat perlindungan diri Yang Seperti ini Yang mana dok Oke Oke Ini adalah Level 3 Ya dok Ya Level 3 Jadi wajib Menggunakan Cover all jumpsuit Atau yang kita Sering sebut dengan Hasmat suit Itu ya Hasmat ya Oke Lalu juga Kita wajib Menggunakan Masker Itu pun maskernya M95 Lalu kita juga Pakai googles Kacamata Di sana Atau kalau Tidak ada googles Pakai face shield Juga boleh Oke Nah setelah itu Juga pakai Handscone Sarung tangan Serta Kita pakai Boots Atau kalau Tidak ada boots Boleh pakai Shoe cover Juga boleh Jadi intinya Seluruh Tidak kesehatan Baik itu dokter Maupun Perawat Itu wajib Menggunakan Alat perlindungan diri Kita rawat Dan kita Tidak menularkan Ke pasien berikutnya Yang akan kita rawat Jadi seperti itu Ini standarnya Selesai dengan Selesai dengan uniform Standart uniformnya Dok mungkin ya Kalau untuk Alat-alat Kedokteran diri Karena selama ini Pasti sudah steril Cuma Apa yang lebih Ditingkatkan Selama Pandemi ini Apa yang lebih Ditingkatkan Dalam hal Pembersihan alatnya Sterilisasi Dan lain-lain Karena kan Pasti Bisa ya Mungkin ada Next pasien Kan takut Kalau untuk Terkait untuk Alat-alatnya Yang khusus Memang dipakai Untuk perawatan Giginya Sebetulnya Sebelum Bukan sebelum Adanya pandemi Covid ini pun Dan Kita sudah Menerapkan Protokol Yang benar-benar Mengutamakan Kebersihan Sterilisasi Dari alat-alat Yang kita pakai Jadi Kalau untuk Ada perubahan Tidak selama Pandemi Covid ini Kalau Saya bilang Kalau di Ditingklinik Tidak ada perubahan Yang sangat berarti Karena semuanya pun Sebelum Sebelum adanya Pandemi ini Kita sudah Melakukan itu Melakukan proses Disinfeksi Melakukan proses Sterilisasi Dari alat-alat Yang akan kita pakai Untuk kepasiennya Jadi Tidak ada yang khusus Sama Intinya sih kan Kalau Tapi Setiap ganti pasien Atau Gimana dok Ya Jadi Alat-alat yang dipakai Itu Pasti akan Ada beberapa alat Yang single use Yang benar-benar Satu pasien Satu kali pakai Ya Lalu ada juga Beberapa alat Yang dia memang Dipakai lagi Dipakai ulang Tetapi itu pun Harus mengikuti Protokol Pencucian Pembersihan Disinfeksi Yang Berlaku Dimana Kalau kita Biasanya Pertama Alat itu Akan dicuci Bersih Setelah dicuci Akan kita rendam Dengan cairan khusus Untuk membunuh Bakteri Membunuh virus Setelah itu Kita cuci lagi Menggunakan Alat ultrasonik Jadi Kita rendam Dengan cairan Disinfeksi khusus lagi Di dalam ultrasonik Bud Dalam rendaman Ultrasonik itu Sehingga Itu benar-benar Bisa penetrasi Cairan Disinfeksi itu Bisa penetrasi Sampai ke celah-celah Alat yang paling dalam Dan juga Setelah itu Baru kita Bungkus Satu persatu Menggunakan Packing khusus Lalu kita masukkan Alat yang namanya Autocluff Autocluff itu Alat untuk Sterilisasi Yang merupakan Standar internasional Itu Jadi Benar-benar Satu pasien Satu Itu Oke Ini ada giveaway Pertama dok Dari Elisabeth Cesaria Dok Kalau APD Harus ganti Tiap pasien kah Atau bagaimana Prosedurnya Kalau kita Mau kerjakan Pasien berikutnya Oke Nice Question Good question Kalau itu Bagaimana APD Itu memang benar Kita benar-benar Harus ganti Tiap pasien Satu Oh harus ganti dok Ya Jadi tujuannya kan Tadi itu untuk Mencegah Supaya kita Terinfeksi Dan mencegah Supaya kita Tidak menginfeksi Pasien yang lain Jadi benar-benar Harus Tiap pasien Harus ganti Oleh karena itu Mengapa kok Pasien Di Dentin Ini benar-benar Dipatasi Karena ya itu tadi Keterbatasan Alat-alat Pelindung diri Keterbatasan Alat-alat Dan juga Proses Pembersihannya Itu kan Memerlukan waktu Jadi kan Saya sebutkan Bahwa yang dibersihkan Bukan hanya Alat-alat yang Dipakai di dalam Rongga mulutnya Tapi termasuk Kursi Kursi Di tidur saya Semuanya Semuanya Jadi kursi Dekat pintu Lalu Meja Itu semua Dibersihkan Jadi benar-benar Sebelum pasien berikutnya Datang Itu semua Harus dibersihkan lagi Sehingga itu Sudah Bersih Steril Untuk pasien yang Berikutnya Seperti itu Makanya Ini waktu agak lama Memang Oke Jangan khawatir Sampai toiletnya pun Saya yang bersihkan nanti Saya yang bersihkan Toiletnya Seril Oke dok Kalau gitu Kita nyambung Dari pertanyaannya ya Dari pertanyaan Dari Elisabeth Berapa lama Yang dibutuhkan Dan satu hari Berapa pasien Dok Biasanya sih Rata-rata Kita batasnya Sehari Antara Tiga Sampai Empat Pasien Itu aja Dengan rentang Pergantian Sif pasiennya Dok Atau di Bioskop berikutnya Berapa dok Biasanya sih Rata-rata Antara Satu Sampai Satu Setengah Jam Satu Sampai Satu Setengah Jam Tapi tergantung Lagi Kasusnya Karena Karena Tiap kasus Kan beda-beda Kalau memang Memerlukan Tindakan yang Lebih lama Ya bisa Lebih lama Makanya Nah kita Rata-rata Pernah Tiga Sampai Pasien Pertanyaan saya Gini Kan saya tahu Dentik klinik ya Berarti ada dua ruangan Kalau gak salah ya Biasanya rata-rata Dokter Gigi Sekarang kliniknya Ada dua ruangan Rata-rata Nah Apakah tidak bisa Setelah Di ruangannya Dokter Samuel Misalnya kita pindah Ke ruangan Dr. Elsa Next Pasien Oke Jadi karena memang Prosedur Disinfeksi Dari Pada saat Pandemi Covid ini Khusus Jadi Kenapa kok Kita batasi Karena Sekarang ini Yang kita pakai Benar-benar kita Optimalkan Cuma satu ruangan Jadi kita gak bisa Oh ya Karena Memang itu Memerlukan Proses yang khusus Supaya tidak Menularkan Ke pasien-pasien Yang lain Oke Jadi Kita gunakan Jadi Takutnya nih Kalau setelah Pakai ruangan Ah Ternyata Karier orangnya Ada Sedangkan Pasien berikutnya Di ruangan B Sama aja ya Kan misalnya Dok ya Hampir sama aja ya Jadi Memang harus ada Rentang waktu Untuk sterilisasi Ya Iya Jadi perlu Untuk sterilisasi Ulang Oke Giveaway Pertama sudah Didepatkan oleh Elisabeth Sesaria Silahkan yang lain Teman-teman Boleh tanya Boleh tanya Yang udah join Boleh tanya Apapun Tentang gigi Boleh tanya Tentang gigi Jadi Gak harus ke dentin Boleh tanya Dok ya Takutnya Ih saya bukan Pasiennya dentin Boleh Jadi gak harus Gak harus kenal Nanti Mau periksa Gak di dentin pun Boleh tanya Silahkan Nanti dapat masker Dikirim oleh dentin Tlinik ya Jadi boleh tentang Kesehatan gigi normal Mau saat corona Mungkin Anda berpuasa Mungkin mau tanya Bagaimana cerama rawat gigi Dan lain-lain Juga boleh Oke dok Ada lagi yang mau disampaikan Mungkin tentang pandemi ini dok Mungkin Sebelum Nanti saya mau minta tips Dan triknya Oke Tadi mungkin Itu ada Sempat kita bahaskan Tadi Kasus-kasus Yang Bener Harus ditunda Cuman kan Ini Yang harus Ditangani Maksudnya Kasus yang emergency Yang dapat ditangani Belum kita bahas Kasus-kasus Yang dapat ditunda Jadi Oke yang ditunda Apa aja Pada pasien Yang ingin melakukan Perawatan Perawatan rutin Pemeriksaan rutin Kayak gitu Lalu Lakukan Dricing Atau pemutihan gigi Benir Oke Terus Pembersihan Apa Pembersihan Lekar gigi Pembuatan Palsu Baik cekat Maupun lepasan Pembuatan Masangan berlian pada gigi Jangan dulu Nggak dulu ya Itu yang Bisa untuk ditunda Ditunda Bisa Ditunda Gak usah giginya Gak usah Manis-manis dulu Yang penting sehat Itu ya Oke Intinya kalau teman-teman Kalau masalah itu Mungkin yang mana Ranah yang bisa di tangannya Atau enggak Lebih baik Konsultasi dulu Lebih enak Supaya Jadi kita tidak Menerka-nerka Misalnya gini Aduh Aku ini merasa urgent Tapi sungkan ini Aku sungkan Tahu dirinya Kan nggak enak juga Jadi mending Kita juga Nggak sok tahu Tapi juga bijak Jadi intinya tanya aja Ke Dokter gigi Kepercayaan dari Anda semua Oke Ada pertanyaan Dari Rizky Dwi Prakarsa 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 Oke Dok Mau tanya Apakah ada Persiapan khusus Dari sisi pasiennya Sendiri sebelum Ke dokter gigi Oke Tadi sebenarnya Sudah kita bahas Tapi singkat aja Dok Nggak apa-apa Boleh Silahkan dok Persiapan khusus Kepersonal aja Ke Tiap kasusnya berbeda-beda Kayak gitu Oke Jadi Tiap kasusnya akan bisa berbeda-beda Intinya kita harus tetap menjaga keselamatan kita Selama protokol air pemerintah ini ya Dalam hal COVID Itu yang paling penting dulu Dari sisi kita Sebelum ke tempat orang juga Jadi sebenarnya sama aja Anda berandai-andai aja Anda Anda lagi main ke Atau Anda harus ke tempat kerjaan deh Seperti itu Jadi apa protokolernya yang harus Anda siapkan Itu dulu yang penting dipenuhi Nanti di Dentin pun ada Di dokter gigi masing-masing Pasti ada juga protokoler dari masing-masing dokter gigi Yang sudah disepakati bersama dengan ikatan dokter gigi Intinya gitu ya dok ya Iya Oke Oke Dok Sudah mungkin yang masalah pandemi dok Saya mau tanya sebenarnya Ini kaitan pandemi Puasa atau keadaan normal dok Biasanya apa sih yang Dokter gigi bisa sarankan Atau mungkin edukasi dari dokter gigi Ke kita Untuk merawat gigi kita Yang paling simpel sehari-hari Tapi terkadang kita malas Terkadang kita lupa Hal-hal simpel yang mungkin harus kita lakukan Untuk Merawat gigi kita Supaya kita gak perlu ke dokter gigi Saat normal Corona atau mungkin puasa gitu dok ya Oke Intinya sebetulnya Tidak ada Hal khusus yang harus dilakukan Intinya menjaga kebersihan gigi Kesehatan gigi dan mulut itu Simpel Dan itu bisa kita lakukan tiap hari Asal Nah ini ya Asal Kita lakukan dengan cara Dan Menggunakan Menggunakan Alat yang benar Seperti itu Oke Contoh yang paling gampang Biasanya Kita menjaga kebersihan gigi Otomatis Mau gak mau kita harus Sikat gigi Minimal Sehari Dua kali Nah dari sikat gigi ini Itu Kita harus benar dulu Dari awal Kita harus benar Apa ini kita harus benar Untuk pemilihan Sikatnya Proses sikat gigi itu Dimulai Dari pada saat awal Kita memilih Sikat giginya Yang pertama Harus kita Kita pilih Adalah Kita harus Pilih sikat gigi Cut dulu boleh Cut dulu boleh Cut dulu boleh Jawab pertanyaan dulu boleh ya Supaya gak terputus Oke giveaway ketiga Sorry Saya cut dulu dok Selagi kita masih awal Takutnya ntar di tengah-tengah Oke Pertanyaan dari Ani Ahzab Ya benar ya Sorry ya Kalau salah pelafalan Nama mohon maaf Dok Kalau saya sedang Pakai behel Kalau saya sedang Pakai Jadi pertanyaan adalah Dok Kalau saya sedang Pakai behel gigi Kondisi apa saja Yang termasuk Emergensi dok Dari Ani ya Mohon maaf Kalau salah pelafalan Kapunten Silahkan Oke kalau Kalau pakai Breket Kondisi Emergensi Biasanya kayak Breket yang terlepas Terus Mengganggu Dan Menusuk ke Gusi Atau ke Pipi Menyebabkan Penyerah Jadi kita terganggu Si aktivitasnya Seperti itu Kalau Kalau Pasalah Breket Oke Jadi intinya Intinya sebenarnya Sama aja ya Mau breket Mau behel Mau enggak Selama sudah Mengganggu Kondisi Anda Karena Lebih baik Sakit Hati ini Daripada sakit gigi Jadi kan Kalau sakit gigi itu Udah Udah kena semua lah Dok Ya kan Gigi gak enak Makan gak enak Kepala bisa pusing Apalagi kalau ditambah Uangnya lagi gak ada Aduh Lengkap dok Pokoknya Jadi intinya Ibu Anissa Ibu Ani Ibu Ani Ani Intinya adalah Kalau udah mengganggu Konsultasi dulu Nanti akan Dibantu tim Dari dokter gigi Anda Kalau Anda Pasien dari dentin Akan dibantu dentin Untuk diarahkan Prosedurnya bagaimana Ya Oke Jangan Jangan tiba-tiba dateng Takutnya kan Sterilnya belum tulis Ya dok Ya tadi ya Oke Makasih Ani Oke dok Lanjut dok Tadi Saran-saran Sikat Kita mulai dari Minimal gosok gigi Tips yang Harus kita Ini ya Kita Apa ya Harus kita Disiplin tentang Perawatan gigi ya Minimal gosok gigi Dua kali sehari Pemilihan sikat gigi Umum ada dua macam Yaitu sikat gigi Untuk anak-anak Dan sikat gigi Untuk orang dewasa Nah itu aja dulu Yang harus kita Pastikan Jangan sampai Saya banyak dok Sikat mobil ada Sikat sepatu ada Jadi kalau sikat gigi Teman-teman Ada dua Sikat gigi Anak-anak dan dewasa Itu jangan lupa Terus seperti Pampers Pampers anak-anak Pampers dewasa Jadi teman-teman aja Oke Lanjut dok Lalu Biar gak aset Stress Kita pilih Yang sesuai Dengan ukuran Untuk kita Kita pilih Yang kepala sikatnya Atau headnya Itu ukurannya kecil Oke Jadi Kenapa kok Headnya yang kecil Supaya Sikat gigi Yang kita gunakan itu Lebih mudah Untuk menjangkau Ke gigi Yang paling belakang Karena gigi Yang paling belakang Itu Paling susah Mersihkannya Dan dia posisinya Di ujung Biasanya paling sempit Di situ Kecil Ya Oleh karena itu Makanya kita pilih Yang headnya kecil Yang kepala sikatnya Ujungnya itu kecil Supaya kita bisa Menjangkau Sampai ke gigi Yang belakang Setelah itu Kita Pilih juga Bulu sikatnya Itu yang Datang aja Gak perlu yang Siksak Gak perlu yang bergelombang Itu sudah cukup Lalu juga Untuk konsistensi Dari Bulu sikatnya Itu lebih baik Kita pilih yang Soft atau yang medium Jadi gak perlu yang hard Nah Ini yang Jadi Jadi ini yang perlu Untuk di Ketahui Kadang beberapa Pasien itu Ada yang Konsultasi ke saya Bilang Saya ini Kalau sikatnya Gak pakai sikat gigi Yang bulunya keras Saya ini merasa Gak bersih giginya Jadi merasa Kayak saya ini Gak sikat gigi Akhirnya Nah itu yang Itu yang Harus dirubah Pola pikir seperti itu Harus dirubah Karena apa? Karena Kalau cara sikat gigi Kita benar Itu sebetulnya Sikat gigi Dengan bulu sikat Soft Atau medium Itu sudah lebih Dari cukup Untuk membersihkan Gigi kita Karena sikat gigi Yang harus Kalau nanti Caranya pun Juga gak benar Itu malah Dia bisa melukai Gusi Sehingga Menyebabkan Gusinya nanti Mudah berdarah Kadang gusinya Iritasi Sehingga Lama-kelamaan Nanti gusinya Terangkat Akhirnya Guginya terbuka Seperti itu Itu komplikasi-komplikasi Yang biasanya terjadi Atau kalau enggak Biasanya yang parah pun Itu ada juga Giginya jadi aus Karena gosokan Dari sikat gigi Yang terlalu keras Itu Oke Oke Setelah Bentar Taunya kita memilih Sikat gigi Yang benar dan salah Karena nih Kalau kita ke Supermarket ya dok ya Kita ke supermarket Misalnya nih Itu banyak banget Gitu Banyak banget Merk gigi Merk pasta gigi sih Merk sikat gigi Maksudnya Brand sikat gigi Terus Tipenya pun Macam-macam Nah Tanpa kita berpromosi nih dok Tanpa kita berpromosi Nggak usah sebut Nama lengkap juga Nggak apa-apa Sebaiknya itu Yang kita beli Ada harga yang murah Ada yang harga mahal Nah Yang gimana Kita itu Atau kita harus coba-coba Satu-satu dok kan Nggak mungkin juga kan Setahu saya memang Setiap 3 bulan Paling enggak kita ganti Tapi kan Kita mau coba Satu-satu juga Nggak selesai gitu dok Mungkin saran dok Kalau pemilihan sikat gigi Taran Tanpa promosi Kita nggak dibayar dok Kita nggak endorse Sebetulnya tadi Kembali lagi ya Intinya Sikat gigi itu Personal sih Tiap orang pasti beda-beda Tetapi Sebisa mungkin Ikuti petunjuk yang tadi Sudah saya Sebutkan Yaitu Sesuai yang Ukurannya Mulut kita Kepala sikatnya kecil Bulunya yang datar Lurus aja biasa Dan Bulu sikatnya yang Soft Atau yang medium Itu sudah Lebih dari cukup Serta satu lagi Terakhir Yang kadang lupa itu Kita juga harus cari Sikat gigi yang model handle Atau gripnya Itu agak lebar Supaya Pegangan kita bisa enak Itu memudahkan Manuver kita Waktu kita ngikat gigi Nantinya Oke Itu Itu Lima poin itu sih Yang perlu untuk Di Perhatikan Kalau kita Mau memilih Sikat gigi Jadi sikat gigi Dari merk apapun Sebetulnya juga Hampir sama Semua Asal Lima poin Tadi itu Diperhatikan Oke Dok Sebelum lanjut Ke Nextnya Saran penyimpanan Sikat gigi Di rumah Dari Ani Ani kamu tanya Dua kali Silahkan Gak apa-apa Boleh Ketiga kali Juga boleh Saran penyimpanan Sikat gigi Di rumah Gimana ya dok Biasanya Kalau ada Keluarga itu dok Yang beli Yang kepalanya Kakek Kepalanya nenek Yang satunya Anak Dipasang Apakah seperti itu Atau gimana dok Sebetulnya intinya Sikat gigi itu Ketika sudah dipakai Itu harus kita bilas Sampai benar-benar bersih Kenapa Karena kadang Biasanya masih ada Sisa dari pasta gigi Atau bahkan kadang Ada sisa dari Sikat gigi Dari makanan Yang kita masuk Kadang kan nyangkut Juga Di sikat giginya Itu benar-benar Harus kita bilas Sampai benar-benar bersih Setelah itu Kita simpan Dalam keadaan Kering Itu aja sih Mau digantung Boleh Mau ditaruh Biasa Di gelas Itu juga boleh Intinya Kita simpan Dalam keadaan kering Dan sebelum disimpan Ya itu tadi Dipastikan dulu Benar-benar bersih Gak ada sisa Dari pasta gigi Gak ada sisa Dari makanan Yang nyangkut Di bulu sikatnya Oke Itu Nyimpannya digantung Di atas Yang gantung Atau di bawah aja Boleh asal Bawahnya ada Air untuk keluar ya Biasanya dok Gimana cara nyimpannya Atau ada yang digelas Mungkin dok Biasanya gitu Sama aja Yang penting dibersihkan ya dok Ya Yang penting sebelumnya Itu dibersihkan Dan nanti Nyimpannya di dalam Keadaan yang kering ya Itu Oke Adi Terima kasih Di gelas Boleh Gak ada masalah sih Dibilas dan kering ya Siap dok Oke Ani Kamu sudah tanya dua kali Gak apa-apa Mau tanya lagi Boleh Nanti kalau misalnya Gak ada yang dapat Give away lagi Kita kasih kamu dua Boleh ya dok Saya putuskan Oke Next dok Tipsnya lagi Setelah sikat gigi Apa Yang harus kita perhatikan Setelah sikat gigi Kita juga harus Perhatikan Pemilihan pasta giginya Nah Pasta gigi Kita harus Pastikan Kita pilih Pasta gigi Yang sesuai Dengan kondisi Gigi dan mulut kita Karena Pasta gigi itu Ada banyak Kita harus Pastikan Sesuai dengan Kebutuhan kita Yang pasti Intinya Awal kita harus Pastikan bahwa Sikat gigi yang kita pakai Itu mengandung Fluoride Itu yang paling penting sih Karena fluoride ini adalah Salah satu Salah satu Komponen Salah satu mineral Yang bergantung Untuk Mineralisasi gigi Sehingga Menjaga gigi kita Agar tidak gampang Untuk berlubang Itu yang penting Yang pertama Lalu Setelah itu Kita juga Gunakan Pasta giginya Yang sesuai dengan Keadaan gigi Dengan mulut kita Contohnya Tadi Kan ada Pasta gigi Untuk gigi Yang sensitif Nah itu Sesuai dengan Kebutuhan kita Apakah gigi kita Memang sensitif Kalau gigi kita Memang sensitif Disarankan Pakai pasta gigi Yang sesuai dengan Kebutuhan Yaitu pasta gigi Untuk gigi Sensitif Itu Ada banyak Ada juga Pasta gigi Yang khusus Untuk Gusi yang mudah Berdarah Nah itu juga Kita harus tahu Nanti Keadaan Rongga mulutnya Gimana Apakah memang Perlu Pasta gigi Pasta gigi khusus Atau kita pakai Pasta gigi yang biasa Yang umum saja Sudah cukup Seperti itu Lalu ada juga Pasta gigi Yang ada Dia mengandung Antibiotik Biasanya Untuk Pengobatan Di sana Tapi biasanya Itu nanti Setelah Pemeriksaan Khususus Dari Antibiotik Kalau dipakai Tidak sesuai Dengan Kebutuhan Juga Tidak baik Oke Intinya Pastikan Mengandung Klorat Untuk pasta gigi Next dok Untuk Sikat gigi Sudah 2-3 kali Sehari ya Pagi dan Malam Bentar Untuk pasta giginya Belum Sikat gigi Jadi Pasta gigi itu Ada juga Yang Untuk Bantu Membersihkan Gigi Jadi dia Untuk Maintenance Dari proses Bleaching Ada pasta gigi Khususnya Jadi pasien itu Habis bleaching Giginya kan putih ya Nah itu nanti Biasanya ada pasta gigi Khususus Untuk Mempertahankan Putihnya itu bisa Supaya bisa Lebih lama Oke Oke Jadi Ternyata Pasta gigi ini Banyak ya Selain di pasaran Mungkin ada yang Sekarang ada yang Arang Ada yang Min apa Ternyata banyak juga Fungsinya ada yang Ambiotik Ada juga Pasta gigi Terakhir Biasanya yang digunakan Untuk mengurangi Bau mulut Itu juga ada Biasanya pasta gigi Khusus Ada ya Intinya sesuaikan Dengan kebutuhan Teman-teman Minimal Pasti harus mengandung Klorat Next dok Apa lagi Nah setelah kita Milih pasta giginya Kita juga harus Pakai pasta gigi ini Dengan jumlah yang sesuai Jumlah yang sesuai Ini apa Pasta gigi Untuk anak-anak Untuk dewasa Dan untuk Anak di bawah Dua tahun Itu beda Makanya Biasanya kita bagi Jadi tiga Tiga macam Tipe penggunaan Tipe penggunaan Jumlah dari pasta gigi Yaitu yang hanya Kita Oleskan di permukaan Ikatnya Kita Semer Kita Kasih sedikit ya Di permukaan Bulu sikatnya Itu biasanya Untuk anak Di bawah Dua tahun Ini contohnya Kayak ini Kelihatan gak ya Yang paling kiri itu Itu yang Untuk Anak di bawah Dua tahun Jadi Pasta giginya Hanya dioleskan sedikit Di permukaan Bulu sikatnya Jadi dioleskan tipis ya Dioleskannya tipis Di permukaan Bulu sikatnya Lalu yang di tengah itu Biasanya untuk anak-anak Usia sekitar Dua Sampai Lima Sampai enam tahun Itu kita gunakan Pasta giginya Sebesar Biji kacang polong T-size Biasanya kita sebutnya Oke Lalu kalau kita Memang sudah Dewasa Kita pakai Sepanjang bulu sikatnya Di-fullin ya dok ya Berarti ya Ya Kita pakai Sepanjang bulu sikatnya Jadi kita gak perlu Kasih yang banyak banget Itu gak perlu Tapi juga Gak harus cukup Kira-kira sih Sepanjang bulu sikat Seperti itu Oke Oke Ada lagi dok Tentang pasta gigi mungkin Pasta gigi Sudah sih Sudah Se-ano itu aja Oke Yang harus kita perhatikan Apalagi tak berarti Jadi tadi sudah Sikat giginya Kita sudah ke Pasta giginya Lalu Sekarang Yang penting adalah Juga Cara sikat giginya Cara sikat giginya Oke Cara sikat giginya Bagaimana dok Jadi sikat gigi itu Tadi kan saya bilang Harus Paling gak Sehari dua kali Dan Itu kalau Dengan benar Biasanya kita juga Perlu waktu Paling gak sekitar Antara dua Sampai tiga menit Bahkan kadang sampai Kalau benar-benar Terlatan ya Sampai empat Sampai lima menit Jadi gak ada Sikat gigi itu Semenit selesai Jadi hanya Dikosok Asal-asalan Itu sudah pasti Gak bersih Oleh karena itu Cara sikatnya Itu harus Betul Nanti sebentar Habis gini Dokter Elsa akan Jelaskan ya Cara sikat giginya Silahkan Dokter Elsa Oke Jadi Cara sikat gigi Yang benar itu Gak perlu keburu-buru Cara sikatnya Ini gigi juga Misalnya Oke Ini bahannya Dibuka sedikit Oke Begini Nah Terus Kita mulai Pertama Sikat dari Permukaan gigi Yang menggigit Yang dipakai Buat gigit dulu Dengan gerakan Dari belakang Ke depan Ya Mulainya dari Yang atas dulu Oke Terus Selanjutnya Di sisi satunya Oke Setelah permukaannya Semua selesai Kita lakuin Ini Selama 8 Sampai 9 kali Sekitar 8 Sampai 9 kali Oke Oke Setelah semua selesai Kita pindah Ke bagian Depan Bagian Bagian depan Dengan cara Jadi membentuk Sikat giginya ini Membentuk sudut 45 derajat Seperti ini Iya dok Terus dengan cara Mengungkit Kalau yang gigi atas Dari atas ke bawah Agak dinaikan mungkin Agak dinaikan Nah Oke 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 55 derajat Dengan cara mengungkit Dari atas ke bawah Jadi dari atas ke bawah Jadi dari atas ke bawah Satu permukaan ini Sekitar 8-9 kalian juga Sama sih Sama yang tadi Yang dari atas ke bawah Terus di sisi satunya juga Oke Yang ke bawah Susah ya Terus habis itu Setelah bagian depannya selesai Jangan lupa yang dekat Langit-langit juga Jangan lupa disikat juga Caranya juga sama Dengan cara mengungkit juga Dari atas ke bawah Oke Oke Dari dalam keluar ya dok Maksudnya ya Iya betul Dari dalam keluar Iya betul Agak naik dikit dok Mungkin dok Nah Ya teman-teman Oke dari dalam keluar Oke Jadi dari dalam keluar Harus dimulai dari gigi atas dulu Mungkin karena harus Jatuh ke bawah ya kotorannya Soalnya dok Iya Karena kalau dimulai yang bawah dulu Nanti yang bawah udah bersih Kita bersihin atasnya Jatuh lagi ke bawah kotorannya Yang bawah kotor lagi Nah setelah yang gigi atas selesai Kita lanjutin yang bawah Caranya sama sih Kita sikat gigi dulu Dari permukaannya Yang dibuat mengigit Oke Satu kali gini 8 sampai 9 kali Oke Oke setelah selesai Oke Kita mulai dari permukaan Bagian depannya Juga sama Jadi sikat giginya ini Juga dilakukan miringnya 45 derajat Oke Bungkit dari bawah ke atas Kebalikannya dari atas ke bawah tadi Yang kalau atas Atas ke bawah Yang ini bawah ke atas Oke Yang bagian sini Jangan lupa Oke Setelah semua selesai Setelah semua selesai Jangan lupa bagian dalam yang Nempel di lidah Ini juga jangan lupa di jika Di dalam keluar Ya ada di dalam keluar Oke Jadi itu membersihkan kotoran yang dari atas naik Dan juga kotoran yang memang gigi Gigi bawah ya dok ya Iya Oke Oke Satu jangan lupa kumur Kumur Lidah? Lidah perlu dok? Lidah Lidah perlu Ini lidah ini Pertanyaannya kan lidah dok nih Lidah biasanya Geli-geli gimana gitu dok Oke Jadi tadi Oke Jadi tadi kan Kita berhubungan dengan sikat gigi Pasta gigi Lalu kita cara menjaga Kebersenggian dengan sikat giginya Caranya kan kita sudah tahu ya Tadi mungkin Adi juga sudah Sebutkan bahwa Sikat gigi itu juga wajib Untuk diganti Setiap 3 bulan sekali Ah Entah itu Entah itu Bulu sikatnya sudah rusak Atau belum Itu 3 bulan sekali Wajib untuk diganti Oke Oke Kenapa kok wajib untuk diganti Karena Setelah 3 bulan Biasanya Nah Bulu sikat itu Meskipun dia tidak rusak Akan banyak sekali Bakteri yang nempel di sana Oke Oke Jadi 3 bulan Itulah kenapa kok Wajib Wajib Meskipun bulu sikatnya belum rusak Setelah 3 bulan Itu perlu untuk diganti Oke Oke Itu dia alasannya Nah Setelah itu Tadi setelah gigi yang kita bersihkan Berikutnya Kita juga harus bersihkan Lidah Oke Nah lidah Kenapa kok lidah ini Perlu untuk dibersihkan Lidah itu Kalau kita lihat secara mikroskopis Dia itu adalah suatu jaringan lunak Yang dia terdiri dari Bulu-bulu kecil yang halus Dimana bulu-bulu itu adalah Instruksi masa kita Jadi kalau kita Zoom lebih dekat Akan kelihatan Seperti ini Lidah itu Oke Nah Kelihatan Ada bulu-bulu kecil yang banyak Dimana bulu-bulu itu adalah Indra perasa kita Dan di celah-celah itu Di antara bulu-bulu itu Itu akan rawan sekali Numpuk yang Namanya debris Atau sisa makanan Dari makanan Dan kita konsumsi Tiap hari Itu akan rawan sekali Numpuk disana Oke Dan biasanya Itu tercampur dengan Bakteri yang banyak disitu Oleh karena itu Kenapa kok lidah ini Juga harus dibersihkan Karena itu tadi Banyak bakteri Banyak sisa kotoran Sisa makanan yang Nyangkut disana Oke Gimana bersihkannya Kita harus pakai Alat khusus Yang namanya Tung cleaner Jadi sikat khusus Untuk lidah Contohnya seperti ini Nah Ini adalah alat khusus Ya Alat khusus Untuk lidah Betul sekali Iya Betul sekali Itu Caranya gimana Bersihkannya Jadi tinggal kita Julurkan lidahnya Kedepan Lalu kita Krok Dari bagian pangkal Ke bagian ujung Jadi ngeroknya Dari belakang Dari pangkal Ke bagian ujung Itu Kayak gitu caranya Oke Oke Jadi kalau Kita itu sudah Kita bersihkan Biasanya akan Kelihatan perbedaannya Dimana Belum Ya sebelum kita bersihkan Kan banyak sekali kan Debris ya Sisa-sisa kotoran Sisa makanan Yang nempel Di permukaan lidah itu Tapi kalau sudah selesai Kita kerok Lidah itu akan Kelihatan bersih Kelihatan merah Seperti ini Oke Pengaruhnya ke apa dok Kalau lidah gak dibersihkan dok Lidah itu Kalau gak dibersihkan Maka akan Banyak banget Sisa Sisa kotoran Sisa makanan Bakteri juga Yang numpuk disana Akibatnya Yang paling sering muncul Biasanya adalah Bau mulut Yang tidak sedap Itu Oke Karena kan Sisa makanan Sisa kotoran itu Kalau tertinggal Di celah-celahnya lidah itu Semakin lama Dia akan lemah Membusuk Itu menimbulkan Bau yang tidak Sedap Itu yang pertama Oke Yang kedua Juga dia Karena banyak Sisa-sisa makanan Disana Setelah meskipun Kita sudah bersihkan Gigi kita Kadang sisa-sisa makanan Di dalam Yang di celah-celahnya lidah Itu pun juga Dia bisa Keluar Kadang nempel Di gigi-gigi kita lagi Oke Next dok Dari Setelah lidah Apalagi yang perlu Kita perhatikan dok Karena mungkin Yang perlu kita perhatikan Sekitar 7 menit ya dok Oke Ya Intinya sih Kalau Sikat gigi itu juga Kita harus Perhatikan Yang penting itu adalah Sikat gigi di malam hari Kenapa kok Yang paling penting Malam ya Karena Sikat gigi Itu Pada saat malam hari Itu membersihkan Sisa-sisa kotoran Yang ada dalam Rongga mulut Dimana setelah kita Bersihkan Itu kan kita tidur ya Kita kan tidak melakukan Aktivitas Apapun Itu Tubuh kita akan Beristirahat total Sehingga Kita tidak Memproduksi air liur Jadi rongga mulut Kita jadi kering Terus juga Kita tidak melakukan Pergerakan ya Di otot-otot Otot-otot Rongga mulut Di gigi Dan juga tidak ada Pergerakan Sehingga kita kehilangan Suatu efek yang namanya Self-cleansing Pada saat kita sadar Pada saat kita Berbicara Pada saat kita Gunakan untuk Bergerak Rongga mulut kita ini Secara langsung Melakukan efek yang namanya Self-cleansing itu tadi Nah pada saat kita tidur Efek itu Istirahat total Tidak ada Jadi Tidak ada Karena itu Mengapa kok malam itu Benar-benar wajib Kita harus bersihkan gigi Bersihkan lidah Setelah itu Kita juga Harus hindari Pemakaian Tusuk gigi Oke Tusuk gigi Yang paling sering ditemukan Memang Kalau ada sisa makanan Nyilip di Celah-celah gigi Kita yang paling sering Ditemukan Biasanya sih Tusuk gigi Cuman Ya itu tadi Tusuk gigi itu Harus kita Hindari pemakaiannya Kenapa Terus Harus apa Karena tusuk gigi ini Sekarang langsung Dia dapat Melukai gusi Oke Karena Lancip ya Jadi disarankan Pemakaiannya Kalau ada Sisa makanan Yang nyangkut Di celah gigi Pemakaian yang disarankan Adalah pakai Dental floss Atau Dental floss Ya karena Benang gigi itu kan Lentur ya Dental floss Itu yang seperti Tusuk gigi Tapi ada benang giginya Di Lugian ya dok ya Jadi ini Dental floss Ya ada dua macam Jadi dia ada yang Berbentuk Gulungan seperti ini Ya Benangnya ada Oh ya Jadi berbentuk gulungan Ada juga yang dia Sudah Terintegrasi Dengan Gagangnya Jadi ada Pegangannya Di sana Untuk pemula Biasanya yang ini Yang ada gagangnya Ini akan jauh lebih Gampang pemakaiannya Tetapi Kalau sudah Pake yang roll Ini justru akan Jauh lebih bersih Dibandingkan Kalau kita pake Yang ada gagang Tapi Semua ini Boleh dipakai Daripada kita Pakai tusuk gigi Ini kan jauh lebih baik Daripada kita Pakai tusuk gigi Itu Oke Dan jari anda Jangan lupa Kuku anda Juga jangan dipake Teman-teman Selain dental floss Itu penting Karena dental floss Ini bisa Membersihkan pada Sudut-sudut Yang lebih Terkadang Tusuk gigi Tidak bisa menjangkau Karena saya Pemakaian dental floss Jadi Paham banget Saya udah gak bisa Tusuk gigi Harus dental floss Jadi lebih Menjangkau Ruang-ruang sempit Lalu setelah itu Meskipun kita Sudah tidak gigi Kita sudah Sikat leda Kita juga sudah Pake dental floss Pasti akan ada Celah-celah tertentu Yang tidak bisa Kita bersihkan Oleh karena itu Kita perlu Yang namanya Obat kumur Obat kumur Oke Obat kumur Yang seperti apa Yang disarankan Dok Sebetulnya Obat kumur Ini pun juga Ada banyak sekali Macamnya Tergantung dari Kebutuhan Jadi kalau disarankan Yang tiap hari Daily use Obat kumur Yang biasa Yang berada di pasaran Itu aja Mau merek apapun Itu gak ada masalah Yang warna-warna Sehari boleh berapa kali Dok Boleh Dua kali Boleh Jadi setelah Sikat gigi Pake dental floss Baru Kumur Pake obat kumur Gitu Aman ya dok Yang tadi Aman ya Aman ya Aman ya Asal Obat kumur itu Asal yang dipakai Bener-bener Obat kumur Yang untuk daily use Yang bener-bener Untuk Kebutuhan Sehari-hari Karena obat kumur itu Ada banyak Ada obat kumur Yang antibakterinya Tinggi Ada obat kumur Yang anti jamur Jadi Bener-bener Harus disesuaikan Dengan kebutuhan Nah kalau obat kumur Yang dia antibakteri Itu kalau dia Gak dipakai Dengan Dosis yang benar Itu kadang Yang membuat Jadi Keseimbangan Dalam rongga mulut Kita ini Jadi rusak Karena dalam Rongga mulut Kita ini Sebetulnya Ada suatu Keseimbangan Antara bakteri Dan jamur Itu yang Tidak boleh Dilupakan Nah kalau kita Pakai obat kumur Antibakteri Dengan jangka Waktu yang lama Biasanya jumlah Bakteri Di dalam Rongga mulut Kita akan turun Akibatnya Jumlah jamurnya Naik Malah kita Nanti kena infeksi Jamur Di dalam Rongga mulut Itu yang Tidak boleh Nextnya dok Apalagi Yang mungkin Harus kita perhatikan Kalau untuk Dari segi Mencegahan Dari segi Menjaga kebersihan Gigi Sementara Itu sih Itu sudah Sudah Cukup Jadi kalau Makanan mungkin Makanan Nah kalau Makanan dan minuman Yang disarankan Biasanya kita Akan sarankan Pokoknya Buah-buahan Dan sayur Serta Banyak Minum air putih Itu aja Sorry dok Mungkin ini akan putus Dalam 25 detik Oke Ya jadi Yang disarankan sih Pokoknya Air putih banyak ya dok Air putih banyak Kuah, sayur Minum air putih Dan yang harus Dihindari Biasanya adalah Makanan yang Manis Asam Atau lengket Serta Minum Konsumsi soft drink Itu yang harus Dikurangi Jadi bukan berarti Tidak boleh Boleh-boleh aja Tapi harus dikurangi Karena gini Soft drink itu Mengandung Soda yang dimana Dia dapat Melarutkan Enamel gigi Jadi Lapisan Emel gigi itu Terus Aus Oleh karena Enamel itu apa dok Enamel itu emel Jadi Lapisan paling luar gigi Yang paling keras itu Namanya enamel Oke Dokter Elsa mungkin Berundur Biar kita kelihatan Dokter Elsa Oke Biar enak Atau social distancing Mungkin ini ya Karena Social distancing ya Sama istri ini Jadi Soda dihindari Perbanyak air putih Sayur dan buah Tadi fungsinya adalah Untuk air liur ya Produksi air liur yang banyak ya Untuk Itu adalah Air liur itu untuk Menjaga ya Karena air liur ini ada Kandungan apanya dok Jadi Di dalam air liur kita Itu yang namanya Kingi Fark Glavicular fluid itu Sebetulnya mengandung Mineral-mineral alami Yang dia Berfungsi untuk Remineralisasi Dari gigi Kalau Ngeproduksi air liur itu Turun Otomatis Ya pasti Mineral-mineral itu pun juga Dia tidak bisa Nyampai ke dalam Rongga mulut Sehingga Remineralisasinya Akan Tidak bisa berjalan Dengan Baik Oke Oke Yang harus dihindari Selain soda dok Selain Yang berbau soda Soft drink Alkohol mungkin Atau Rokok mungkin Atau Kalau Rokok sejauh ini Kalau efeknya Kegiginya Enggak Tapi Dia biasanya Efeknya Kegusi Jaringan penyenggah gigi Tapi itu pun dalam Jangka waktu yang panjang Jadi Apa Pengaruh di apanya dok Saya juga Minum Alkohol Minum lah Bukan gak Peminum Bukan meminum Tapi mengkonsumsi Nah ini kan kita juga harus tahu nih dok Sebagai Anak muda Anak muda Kalau untuk Rokok dulu ya Rokok itu kan Mengandung nikotin Itu biasanya Dia Karang gigi Menyebabkan Kuning Kalau kita tahu dok Menyebabkan Penumpukan karang gigi Dan stain yang lebih cepat Di dalam longga mulut Sehingga Karang gigi itu Biasanya akan merusak Ke gusi Dan ke jaringan penyenggah gigi Gitu Hubungannya ke sana Tapi itu pun Dalam jangka waktu yang lama Jadi enggak Enggak Sekali Terus langsung muncul Kayak gitu Enggak Itu pun lama Jangka waktunya Begitu juga dengan Alkohol Itu dia Efeknya Biasanya Ke jaringan penyenggah gigi Ke gusi Bukan ke giginya Secara langsung Oke Gitu Kalau alkoholnya Hand sanitizer Boleh Jangan deh Kalau dicoba Kadang kita parno loh Di mobil saya pernah loh Di mobil kan parno ya Mungkin kadang Lupa hand sanitizer Sepegang-pegang Saya sempat Tapi tutup Molo Cuman Terkadang Reflek dok Soalnya Sudah terlalu Takut dan parno Ada lagi mungkin dok Selain Selain mungkin Air putih Sayur Buah Apalagi yang harus kita konsumsi Apalagi yang enggak boleh kita konsumsi Berkaitan dengan Menjaga gigi Supaya tetap Sehat Sebetulnya sih Kalau untuk dari konsumsi Sudah Cukup ya Biasanya dari itu aja Sudah akan Menjaga gigi kita Dengan baik Tapi yang satu hal Biasanya yang Kita lupa itu adalah Kita menggunakan gigi kita Sebagai alat bantu Yang tidak seharusnya kita gunakan Contoh Contoh Kita membuka Botol Saya dulu dong Membuka botol Beer Biasanya Sombong Gigi kuat Tau ini enggak dok Mario Andrew tahu enggak Mario Andrew tahu enggak Pasti tahu Tahu kan Mario Andrew Kru-nya waktu nikahnya Situ dulu Itu gaya Kalau buka botol Pakai Pakai ini Pakai gigi loh Bisa loh dok Itu Boleh enggak boleh Jadi gunakan gigi Sebagai Alat bantu Itu enggak boleh Jangan gunakan gigi Sebagai alat bantu Jangan menggigit Kuku Dengan gigi Itu juga enggak boleh Gigit kuku Itu juga enggak boleh Itu kebiasaan yang harus Kuman Kumannya banyak ya Selain banyak kuman Juga Giginya kan bisa aus Kalau Kuku Kuku kan bisa tumbuh terus Tapi kalau gigi Giginya habis nanti Aus giginya Oke Jadi Jangan menggigit Yang tidak semestinya Gunakan gigi dengan semestinya Jadi enggak boleh buka botol Jangan Menggigit kuku Jangan makan kepiting Itu Maksudnya kepitingnya boleh Isinya Tapi Dagingnya boleh Tapi kangkangnya Jangan dimakan Begituan enggak boleh Jangan menggigit lawan Seperti McTasson Itu juga enggak boleh Itu enggak contoh Seperti itu Ada lagi dok Mungkin Saya penasaran dengan Makanan yang Apa tadi Yang Menempel Apa Makanan-makanan yang Lengket Lengket Iya Kenapa dok Jadi Makanan itu Ada beberapa Yang dia memang Agak sedikit lengket Contohnya Kayak ketan Kayak gitu-gitu Itu Biasanya Secara kita Enggak sadari Ketika kita Habis makan Itu akan ada Sedikit yang Dia tertinggal Di gigi kita Atau di celah-celah Gigi kita Sehingga Dia menyebabkan Yaitu Untuk jangka panjangnya Membuat gigi itu Gampang untuk Berlubang Oleh karena itu Jadi Bukan berarti Enggak boleh Boleh Tapi Dan Kalau bisa Kalau pas lagi Di rumah Ya setelah makan Dibersihkan Oke Jadi Intinya Makan yang Normal-normal Ajalah Teman-teman Jangan yang Normal-normal Pedas Gak ada masalah ya dok Makanan pedas Gak ada masalah ya Gak ada masalah Pedas ke perut Masalahnya Ada lagi dok Yang gak boleh Yang Mungkin Hal simpel Harusnya Kita perhatikan Tapi mungkin Selama ini Kita lupakan Sudah ya Dikat gigi Pasta gigi Obat kumur Terus tadi Pembersihan lidah Dental floss Terus Asupan buah Dan sayur yang cukup Serta air putih Yang cukup Oke Ada pesan gak Ada pesan gak Pesan gak Untuk kita semua dok Selama corona ini Yang puasa Untuk puasa Ada Treatment khusus kah Untuk menjaga gigi dok Treatment puasa Gak ada Sebenarnya Sebenarnya Intinya sih Ya Kalau itu pun Karena bau mulut Ya Dari makanan yang berbau Gitu bisa Tapi intinya sih Secara umum Kalau kita sudah Lakukan Tindakan-tindakan Tadi ya Kita bersihkan lidah Kita bersihkan giginya Terus Asupan Buah sayur Serta Berbanyak Minum air putih Kalau yang lagi berpuasa Ya setelah buka Berbanyak konsumsi air putih Itu Kalau dilakukan dengan benar Sebetulnya Bau mulut Pada saat berpuasa Itu dapat dihindari Yang sebabnya Dari gigi ya Yang sebabnya Dari dalam rongga mulut Karena gini Bau mulut itu Sebetulnya Penyebabnya Ada banyak sekali Apa Oke Jadi gini Apa aja Apa aja Bau mulut itu Bisa timbul Dari yang pertama Adanya gigi yang berlubang Ada gigi yang berlubang Oke Ada sisa makanan Yang nyangkut di dalam Karena ada nanahnya ya dok Ada nanahnya ya Biasanya Belum Belum sampai ke sana sih Jadi intinya Oke Kalau gigi itu berlubang Akan ada sisa makanan Yang nyangkut di dalam gigi itu Kalau kita gak bisa bersihkan dengan baik Otomatis sisa makanan itu Lama-lama akan membusuk Dan itu akan menimbulkan Bau yang tidak sedap Itu yang pertama Lalu Bisa juga dari Infeksi gigi Nah itu baru Nanahnya itu yang membuat bau Itu bisa Oke Bisa juga dari karang gigi Karang gigi itu adalah Suatu penumpukan Dari bakteri Campur dengan Sisa makanan Campur dengan mineral-mineral Nah itu Mengeras jadi namanya karang gigi Itu juga menimbulkan Bau yang tidak sedap Bisa juga dari Kelenjar air liur Jadi ada suatu infeksi Di kelenjar air liur Jadi air liur yang diproduksi itu Menjadi berbau Atau ada penyumbatan Di saluran Kelenjar air liurnya Jadi ada batu yang menyumbat Di kelenjar air liurnya Sehingga produksi air liurnya Menurun Akibatnya Rongga mulutnya jadi kering Dan rongga mulutnya jadi berbau Itu bisa juga Bisa juga dari penyakit-penyakit sistemik Contoh Penyakit diabetes mellitus Kencing manis itu Itu biasanya Bau nafasnya jadi Mirip kayak aseton Itu bisa Atau penyakit ginjal Hati itu juga Kadang juga bisa menimbulkan Bau yang tidak sedap Satu lagi Yang terakhir Bau tidak sedap Di dalam rongga mulut Biasanya bisa timbul juga Dari penyakit Mah Atau gastritis Jadi asam lambung yang naik Di subscribe teman-teman Di hendra pribadi ini Koko Barista channelnya Hendra pribadi tanya Kalau tanam Kalau tanam 1 gigi gram Nah itu mungkin bisa gak sih Sebenarnya Bisa sih bisa Cuman ya Untuk prosedurnya Untuk orangnya Lebih baik Kalau Konsultasi sih Secara langsung Karena Tiap kasus beda-beda Daripada kita jelasin Nanti Terjadi Perbedaan persepsi Nah itu yang Lebih baik Karena Setiap orang gak sama ya Iya Itu daripada nanti Terjadi perbedaan persepsi Maka lebih baik Yaitu pemeriksaan Lebih Lanjut dulu Oke Mungkin saya mewakili Saya mewakili netizen yang tanya Berapa lama mungkin dok Mungkin Ini awam ya Ribet gak sih Berapa lama Atau seperti itulah mungkin Kembali lagi Saya tanya Maksudnya yang di Tanam gigi itu Apakah yang namanya Dental implant itu Kalau memang itu Prosedurnya sih Antara kira-kira Dua bulanan Sampai tiga bulanan Sampai benar-benar Selesainya ya Dari awal Diagnosa Sampai selesai Oke Tapi Kembali lagi Kasus itu berbeda-beda Kadang ada pun juga Kita yang bisa Lakukan Imediate Jadi langsung Itu juga bisa Tapi ya itu tadi Harus Pemeriksaan lebih lanjut Oke 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 Makasih dokter Jadi mending Tanam Jadi mending Tanam satu gigi Palsu aja gitu Soalnya cuma butuh Satu gigi Iya dental implant Betul dok Maksudnya dental implant Betul Iya Jadi gimana dok Itu tadi kan Mending tanam Satu gigi Palsu ya Seperti itu dok ya Atau Ya kalau Sebenarnya gigi yang hilang Cuma satu Itu Procedure yang paling Efisien Sebetulnya ya Dental implant Kenapa? Karena dental implant Itu yang fix Cekat Dan dia Tidak merusak Gigi dan kanan kirinya Jadi dia berdiri sendiri Memang di tulang Raham kita sendiri Untuk Untuk long term Prognosisnya Akan jauh lebih baik Daripada kita harus Buat yang namanya Jembatan Jadi gigi kanan kirinya Kalau kita buat jembatan itu kan Harus kita Preparasi Kita siapkan dulu Untuk pegangan Gigi palsu yang Di tengah-tengahnya itu Atau Kalau pakai gigi palsu Yang lepasan pun Juga pasti kan Lebih Gak nyaman Gak enak Jadi kalau cuma satu Yang hilang Lebih Lebih efisien Lebih Cocok sebenarnya Ya pakai dental implant Oke Oke Untuk konsultasi Lebih lanjut ya Mungkin kalau lagi pulang Di Indonesia Boleh Silahkan Ada next question Ini adalah Giveaway kelima kita Kalau cabut gigi belakang Yang posisi tidur Berapa ya Yang harus operasi Kalau dari hasil foto Dan apa bisa di klinik Dari anjik Teman saya Silahkan Intinya Bisanya bisa Tapi ya itu nanti Harus Pemeriksaan lebih lanjut Dan Kalau tanya berapanya Nanti bisa konsultasi Secara pribadi Itu aja Oke Kalau cabut gigi belakang Yang posisi tidur Maksudnya apa ya Gigi belakang Itu gigi gerambungsu Biasanya maksudnya Gigi gerambungsu Bawah Gigi paling terakhir Tumbuh Gigi ke delapan Oh Yang Biasanya terakhir-akhir Kita ada keluar ya Kalau mengganggu Dicabut itu hidup ya Ya betul Biasanya Karena tempatnya Gak cukup Posisinya Gak miring Yang harus operasi Kalau dari hasil foto Dan apa Bisa di klinik Maksudnya apa ya Sebenarnya ini Agak Gak paham Agak bodoh Maksudnya dia Kalau dari hasil foto Harus di operasi Memang mungkin Jadi mungkin Dulu sudah pernah Foto Kalau mau ke klinik Bisa Bisa Jadi bisa ke klinik Mungkin konsultasi dulu ya Lebih tepat ya Seperti itu ya Lebih tepatnya Sebenarnya konsultasi dulu Karena kan Kalau sekarang Memang Benar-benar Kasus itu dibatasi Untuk emergency case saja Oke Penasaran dok saya Semua orang Pengen konsultasi mungkin ya Kalau ada masalah Dengan giginya Berapa biayanya dok Kalau misalnya Selama pandemi ini ya Kita gak ngomong normal ya dok Ada biaya gak Atau misalnya Oh gak apa-apa Tanya-tanya dulu Atau seperti apa Kebijakan Mungkin setiap klinik beda Tapi Mungkin garis besar Dari asosiasi dokter gigi Jadi Kalau kita Sekarang Karena dalam masa Pandemi corona ini Kita lebih Mengutamakan Konsultasi Online dulu Jadi Bisa tanya-tanya dulu Melalui WA Ataupun WhatsApp atau DM Instagram Ya Itu Lebih baik Tanya dulu Di sana Dari situ Kita nanti pasti akan Tanya keluhannya apa Dari situ Kita nanti pasti akan Tanyakan lagi Minta untuk Bikin foto Seumpama ya Kita foto Nanti fotonya harus Seperti apa Harus pencahayaannya cukup Minta bantuan orang lain Gak boleh foto selfie Seperti itu Jadi Akan ada protokol-protokol khusus Tergantung nanti Kasusnya Seperti apa Nah Dari situ Baru kita Nanti bisa Tentukan apakah Kasus ini Benar-benar Kasus yang Emergensi Jadi memang perlu Untuk perawatan Jadi bisa datang ke klinik Atau Memang Kasus yang Gak Emergensi Jadi bisa ditunda Sementara Seperti itu Kalau untuk konsultasi Di awal dulu Free atau Untuk konsultasi Di awal Kalau memang Lewat WA Itu Sementara ini Free Jadi memang Untuk mendukung Program pemerintah Jadi kalau memang Mau konsultasi Via WA Itu free Nanti kalau Sudah ada tindakan Di kliniknya Ya pasti ada Biayanya Sesuai dengan Sesuai dengan Apa yang Di sini ya Oke Kata Hendra Belum diimplan Kok sudah Sakit banget Ya dok Kebayanginnya Waduh Emang implan itu Sakit ya dok Saya gak Sebetulnya Kalau kita lakukan Dan prosedur yang benar Ya gak sakit Justru malah Lebih sakit Biasanya ya Operasi gigi Geram bungsu Yang belakang itu Malah itu akan Lebih sakit Dibandingkan Kalau pemasangan implan Oh Jadi lebih sakit Prosesnya anjit tadi Daripada Kalau masang implant ya Ya Oh lebih sakit Kamu Jiks Halo Aldo Adela Albert Asali Dan semuanya Oke dok Ada lagi yang mungkin Mau disampaikan tadi Kira-kira Sementara sudah sih Cukup dari saya Sementara sudah ya Cukup ya Oke Asa Dokter Elsa Oke Jadi giveaway Sudah ada lima orang Yang mendapatkan giveaway Tadi adalah Elisabeth Sesaria Rizky Dwi Prakasa Ani Azab Mohon maaf Kalau ada salah Kelafalan nama Hendra Pribadi Dan juga Anjiks Gak situa takut Jiks kamu dapat Give away Dari Dentin Klinik Jiks Nanti DM ya Ke Dentin Klinik Oke Dok Kuasa sudah cukup ya Tadi ya Sudah kita bahas ya Wah ini ada lagi dok Gak apa-apa Dok apakah ada Batasan usia maksimal Untuk BHLGG Ini ranahnya Dokter Elsa Silahkan Dokter Elsa Gak ada Ya tergantung kamu Kamu mau usia berapa 50 pd pasang BHLGG Silahkan Silahkan Jadi gak ada Batasan usia maksimal ya Untuk pasang BHLGG Ya dok ya Give away nya Free operasi ko Katanya Waduh Gak Gak apa-apa sih Asalkan kamu bayarin Listriknya Dentin Klinik Kamu bayarin Bayarin gajinya Dokter Samuel Dokter Elsa Gak apa-apa sih Gratis Oke 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 dok Ada pesan dan pesan Untuk kita Berkata dengan Kesehatan gigi dok Kuasa Corona Pesan Pesannya Selalu jaga Kesehatan gigi Selalu pakai Masker Jangan lupa ya Tadi pokoknya Pemilihan sikat giginya Terus pasta giginya Yang penting Sikat giginya Caranya juga harus benar Seperti yang saya Jelaskan tadi Juga Oke Sikat gigi sehari Minimal dua kali Juga jangan terlalu cepat Paling enggak Perlu waktu sekitar Dua sampai tiga menit Kalau Sikat gigi itu dilakukan dengan benar Sama Hindari Makanan-makanan Tadi ya Yang Mengandung Terlalu manis Asam Terus juga lengket Serta hindari Minuman bersoda Soda Juga Jangan gunakan gigi itu Sebagai alat bantu Untuk buka botol Atau untuk gigit-gigit kuku Gunakanlah gigi Sebagai mana Fungsi yang seharusnya Fungsinya Yaitu untuk makan Oke Sehat ya dok ya Sehat dokter Eksa Dokter Samuel Sehat bersama keluarga Bahagia Stay safe Stay happy Stay healthy Yang pasti Semoga Corona ini segera Berlalu ya Dan kita bisa Berkumpul kembali Tapi saya juga Enggak mau sering-sering Ke Dentin klinik Berarti kan sakit gigi Langrong makan Ayo Sebetulnya Puji Tuhan masih Aman loh ini Dok Aman ya Aman Oh iya Pembersihan karan ya Oke Ini terakhir Ini Last question Kita harus berapa kali Kita harus berapa Jangka waktu berapa sih Sebenarnya Cek gigi Atau mungkin Ke dokter gigi Harus ngapain aja Nah sebenarnya Ke dokter gigi itu Gak selalu giginya Bermasalah Jadi itu Cek dokter gigi itu Bisa juga Difungsikan sebagai Preventive Yaitu Pencegahan sebelum Gigi itu rusak Jadi cuman ngecek Atau bersihin karang gigi Karena kalau rusaknya Gak ketahuan Dan taunya Udah sakit Parah Giginya mal Gak bisa diselenggir Biayanya mahal Biayanya mahal Biayanya mahal Ya kan Ini yang membaik Seperti itu Berapa lama sekali Idealnya Ini kita ngomong Giginya sehat-sehat aja Misalnya nih Kita ngomong Giginya sehat-sehat aja 6 bulan sekali Oke 6 bulan sekali Periksa gigi Ya mungkin Pembersihan karang gigi Juga itu Jadi sekalian Pembersihan karang gigi Sekalian Periksa gigi Itu mungkin Yang pas ya Oke Terima kasih dok Terima kasih banyak Sudah meluangkan waktu Kurang lebih 1 jam setengah Bersama kita Ya Ada lagi? Enggak Sudah Oke semoga ini Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih dari Dendid Clinic Dr. Samuel Wijayakusma Prajino Dr. Elsa Indra Lukmantono Terima kasih banyak Dr. Gigi ya Tapi ini Ini Question terakhir beneran Tapi Dr. Gigi itu gak diharuskan Gak diharuskan Membantu Kalau misalnya Dokter-dokter ini Kurang misalnya Katakanlah Ya kita Kita amit-amit ya dok Maksudnya kan ini banyak Yang kita Dokter ini pasti lagi Kerja keras Apakah dokter Gigi Termasuk Ada Gerda keberapa Kalau misalnya Dibutuhkan Karena kan pasti Sekolah pendokteran Tahu kurang lebih Sebetulnya sih Kalau dokter Gigi Sampai sejauh ini sih Masih belum Masih belum Ada panggilan ya Dari pemerintah Karena kemarin itu Terakhir Yang saya tahu Yang bener-bener Dibutuhkan sama pemerintah Itu Dokter umum Lalu dokter spesialis Dokter spesialis paru Lalu ada Spesialis jantung Anastesi Juga dokter-dokter muda Dokter umum ya Dokter muda itu Lalu juga ada Perawat-perawat Itu yang dipanggil Tapi kalau Untuk dokter Gigi Masih belum ada Jadi dokter Gigi Enggak ya Tapi kalau misalnya Ya amit-amit dok Adakah Memang Seperti itu Kepo-kepo Bikin tahu dok Bikin tahu aja Kayaknya Iya Karena Bidangnya sih Bidangnya beda Jangan Beda juga Baik Terima kasih dok Sehat selalu Tuhan memberkati Sampai jumpa Terima kasih